Pihak lembaga pemasyarakatan kelas 2B merobulian tidak main-main dalam membasmi narkoba atau mencegah beredarnya barang haram tersebut di dalam lapas. Kalapas Asman Tanjung menyebutkan, dirinya lama wanti-wanti para sipial supaya jangan bermain mata atau nak disogok narkapidana untuk memasukkan narkoba ke dalam lapas. Kalau ketahuan, sipial tersebut akan dipecat. Macam itu juga dengan nakapidana yang kedapatan menyimpan atau menggunakan narkoba akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Asman juga mengaku beberapa waktu lalu pihaknya memerisau 44 orang sipial di lapas kelas 2B merobulian. Hasilnya galo-galo sipial negatif alias terbukti tidak mengosumsi narkoba. Baik itu penyalahan guna narkoba maupun penyalur semacamnya, itu tidak ada ampunnya. Terima kasih telah menonton!